Polisi mengungkapkan asal-muasal pisau yang digunakan pelaku mutilasi Garut bernama Eros. Eros yang diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ itu tengah diperiksa dokter kejiwaan di RSUD Dr. Selamat Garut. Kasut Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan bahwa pihaknya sudah berhasil mengungkap asal-muasal pisau yang dipakai Eros untuk memutilasi korban yang juga seorang ODGJ. Tersangka melakukan aksinya menggunakan pisau yang didapat dari rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya. Rumah tersebut menurutnya kerap dijadikan sebagai gudang penyimpanan atau tempat membuat perkakas. Sebagai informasi tersangka melakukan aksi tersebut di Jalan Raya Cibalong, Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada minggu 30 Juni pukul setengah satu siang. Eros merupakan warga Kampung Kubang, Desa Marga Mulia, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut. Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh warga sekitar lokasi yang sedang melintas di tempat kejadian perkara. Saksi kemudian melaporkan penemuan maya tersebut ke Polsek Cibalong. Penemuan maya termutilasi itu juga sempat direkam oleh warga sekitar. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!